bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semuanya sehat selalu dan semuanya bisa tetap bersyukur dalam kondisi apapun sebagai pemanasan kita akan mensimulasikan hadup dengan menggunakan sebuah virtual mesin jadi nanti kita akan mulai dari proses mengimpor virtual mesin kemudian kita lanjutkan dengan mensimulasikan beberapa perintah di hadup kemudian kita coba dengan hive dan juga apache headspace untuk link download virtual mesin anda bisa cek di deskripsi di bawah jika ada pertanyaan seputar ini anda bisa komen di bawah oh iya jangan lupa untuk mendukung channel ini anda bisa subscribe dan juga like ya terima kasih oke setelah anda download nanti anda akan punya satu file yang namanya hadup ubuntu 18.ovi ini ekstensinya ovi ya kemudian anda bisa klik double kemudian dia akan membuka aplikasi virtualbox kemudian disini ada beberapa setting yang sudah diterapkan disitu misalnya namanya mau anda ganti tidak ubuntu 18 seperti ini hanya hadup ubuntu baru misalnya semacam itu kemudian terinstall ubuntu 64 bit cpu nya disini 4 mungkin ini tergantung konfigurasi dari laptop anda ya anda punya jumlah core cpu sebanyak apa mungkin anda mau ganti dari satu juga sepertinya gak ada masalah kemudian ram nya disini defaultnya 6736 mau diganti saya kemarin coba seribu seribu itu artinya 1 giga ya itu juga bisa kemudian yang lain-lain biarkan standar kemudian tempat penyimpanan barangkali mau diubah barangkali mau diletakkan di harddisk yang berbeda itu juga bisa seperti yang saya lakukan saya taruh di harddisk yang berbeda virtual box di harddisk yang terpisah untuk mac address nya disini lebih baik generate new mac address untuk seluruh network adapter nya jadi tidak akan membuat bentrok diantara image virtual box yang lainnya yang sudah anda punya kemudian tinggal di import kemudian dia akan proses 3 tahapan ini langsung masuk tahapan 2 dari 3 tahap semacam itu tinggal ditunggu nanti akan selesai oke setelah semua settingan kita anggap cukup kita bisa mulai dengan ubuntu baru tadi start kemudian dia akan mulai proses booting dengan RAM 1GB kemarin saya coba bisa dan lancar semoga di tempat anda juga tidak ada masalah oke sudah masuk ke ubuntunya pertama kita perlu login sebagai root dengan user hadup passwordnya juga sama hadup nah di dalam root disini kita bisa cek ada beberapa file yang ada di dalam root ini terutama nanti yang akan kita eksekusi yaitu adalah start semua .sh semacam itu kalau mau lihat apa saja yang dijalankan di start semua sh kita bisa cek dengan nano start semua sh nah disitu yang di start adalah dfs nya dan yarn jupiter notebook nya belum keluar kita pakai ctrl x kemudian kita bisa start hadup nya tadi dengan titik backslash start semua sh kita jalankan nanti dia akan menghidupkan hadup nya dari name node nya kemudian data node dan secondary name node oke hadup nya sudah berjalan kita bisa tetap menggunakan user root atau kita logout untuk bisa menggunakan user biasa user biasa itu user 1 sampai 9 misalnya disini user 1 password nya sama hadup masuk sebagai user 1 di dalam user 1 berbagai macam hal bisa anda lakukan terutama oh iya base OS nya ini kan linux ubuntu ya jadi segala perintah komen di dalam ubuntu itu berlaku disini dan juga mungkin berbagai macam hal perlu anda ketahui ya di file yang di upload di kulon itu ada beberapa perintah perintah standar untuk kita bisa melihat isinya isi di dalam directory isi di dalam directory hadup nya misalnya yang pertama disitu isi di dalam home directory hadup nya kita bisa cek kita akan coba buat sebelah sebelah ya disini di kirinya itu adalah file yang saya upload di kulon kemudian yang sebelah kanannya itu adalah linux ubuntu hadup nya yang pertama melihat isi home directory dari hadup nya semua perintah hadup itu diawali dengan hdfs maaf harusnya di sebelah kanan hdfs dfs kalau melihat isi directory pakai minus ls disitu sudah ada satu file example dot desktop ya cuman example dot desktop itu tidak akan kita gunakan nantinya kalau mau melihat isi root directory nya anda tambahkan backslash disitu ada folder temp dan ada folder user oh iya di dalam linux di dalam command linux itu kan anda bisa gunakan panah ke atas atau ke bawah untuk memanggil perintah yang sudah pernah anda lakukan sebelumnya disini saya pakai panah ke atas untuk memanggil yang sebelumnya untuk melihat directory user tinggal ketikan user semacam itu disitu ada user ada user hadup pengelola 1 user 0 sampai user 9 prinsipnya semua user disitu bisa kita gunakan untuk login dan tentunya password semuanya sama adalah hadup kemudian di dalam hadup nantinya kita diminta untuk membuat sebuah folder disitu di baris 10 dengan perintah hdfs dfs minus mkdir mkdir kita membuat folder data mkdirektory itu membuat folder nah sudah terbuat foldernya untuk melihat hasilnya kita pakai hdfs dfs minus ls nah disitu ada folder data dan juga example desktop kemudian di dalam linux sendiri di dalam ubuntunya jadi kan hadup itu di atasnya ubuntu linux jadi ada penyimpanan ubuntunya ada penyimpanan hadupnya untuk melihat penyimpanan di dalam ubuntu atau anggaplah itu base os nya perintahnya adalah perintah perintah linux untuk melihatnya bisa kita cek dengan ls ternyata di ubuntu kita disitu di dalam user 1 tidak ada folder adanya beberapa file disitu derby log example desktop dan metastore kalau melihat atasnya kita bisa pakai ls spasi backslash disitu ada folder data yang akan kita gunakan dan akan kita pindahkan ke dalam hadup nantinya untuk melihat isi di dalam datanya kita bisa ls spasi backslash data nah di dalamnya ada satu file online store .csv itu nanti yang akan kita pindahkan nah untuk mengkopikan dari base OSnya ke dalam hadupnya kita bisa gunakan perintah copy from local jadi tetap diawali dengan hdfs dfs kemudian minus copy from local dari local base OSnya kemudian diambilnya dari folder data nama filenya adalah online store . csv kita masukkan ke dalam hadup di dalam folder data seperti itu oke sudah kita coba cek di hadupnya apakah sudah masuk kita lihat di dalam folder data jadi hdfs dfs minus ls itu untuk melihat directory dan directory mana yang mau kita lihat adalah directory data oh maaf tidak ada backslash nya jadi directory data di dalamnya ada satu file tadi online store .csv di sebelah kiri setelah kita copy ke dalam hadupnya file kita tadi kita bisa periksa isi file dari online store .csv tadi di baris di baris 25 disini kita diberikan tutorial untuk memeriksa isi file di dalam hadupnya tadi maksud kami adalah online store .csv dengan perintah hdfs dfs minus cat kemudian data di dalam folder data online store .csv kalau ini kita eksekusi langsung nanti akan dimunculkan semua datanya tapi kalau kita tambahin dengan garis head nanti yang dimunculkan adalah beberapa data yang di atasnya saja nah disitu beberapa baris data dimunculkan dari online store .csv kalau mau melihat semuanya jadi tanpa head semacam ini nah semua datanya akan ditampilkan satu persatu ya dan mungkin bisa jadi akan sangat lama karena datanya sekitar 500 ribuan kemudian terima kasih kalau mungkin Anda tidak sabar Anda bisa memberhentikannya dengan ctrl C kalau mau lihat data semuanya tinggal ditunggu saja tapi kalau mau kita hentikan dengan ctrl C otomatis dia akan berhenti disitu kemudian tutorial berikutnya adalah tadi kita mengkopi data dari lokal ke hadup nah bagaimana untuk mengambil data dari hadup ke lokal di baris ke 28 itu disajikan cara mengambilnya jadi hdfs dfs kemudian minus copy to lokal ambil datanya dari folder data online store .csv kita mau letakkan di root dari user 1 atau mau di folder mana disini dicoba dengan di rootnya saja kemudian bisa kita lihat hasilnya ls nah disitu sudah ada online store.csv kalau mau tampilan lebih rapi ls minus l akan disajikan ke bawah akan disajikan ke bawah kalau yang ls saja itu hanya namanya saja yang disajikan di dalam hadup sendiri kalau kita misalnya ingin mengkopi data dari satu data ke data yang lain atau mau memindahkan ke dalam folder dari data tersebut kita copy ke dalam folder yang lain atau mengubahnya jadi nama lain dengan cara mengkopinya di baris ke 34 disitu disajikan cara mengkopinya jadi dengan hdfs hdfs kemudian dfs minus cp cp itu copy kita ambil datanya dari folder data online store .csv kemudian kita copy ke dalam rootnya sebagai toko.csv wow online storenya ternyata typo ya online store kurang s jadi salah kurang satu huruf juga dianggapnya disitu online tour itu tidak ada ya kita periksa hasil pengkopiannya hdfs dfs minus ls harusnya sudah ada file toko.csv nah sudah ada folder data kemudian file example desktop dan ada file toko.csv nah beberapa hal yang lain kita bisa mengecek space yang sudah kita pakai juga pada satu part tertentu misalnya disitu dicontohkan hdfs dfs minus count minus h kemudian dari user kita user tadi nama user kita adalah user 1 nah disitu yang sudah kita gunakan adalah sekitar 81,8 mega nah untuk mengecek free space kita bisa dicek dengan hdfs dfs minus df minus h nah disitu yang kita gunakan tadi 82,6 size nya ukuran harddisk nya di set 2 tera jadi masih available 1,9 tera tentunya ini logic ya bukan physically ada di dalam harddisk anda jadi kalau di dalam virtual mesin itu kan harddisk nya kita bisa buat untuk berkembang dari berapa giga nanti kalau datanya pertama banyak dia akan berkembang dengan sendirinya bisa kita setting semacam itu kemudian perintah berikutnya disitu memeriksa daftar pengguna space di baris 46 kita bisa melihat dengan hdfs dfs minus du minus h nah disitu data data folder data sebesar 40,9 mega example desktop hanya 8,8 kilo toko csv 40,9 tentunya tentunya tadi di dalam folder data itu kan isinya online store online store sama toko csv itu sama jadi sama sama 40,9 mega kemudian untuk mencari file di hadup mungkin kita tidak bisa melihat visual disini cara mencari filenya itu hdfs dfs kemudian minus find kemudian titik minus kita menggunakan name coba kita cari online store dot csv nah disitu ketemu online store dot csv itu ada dalam folder data kemudian untuk menelusuri sistem file bisa dengan hdfs dfs minus ls minus r nah disitu penelusuran semua file semacam itu jadi semua file-nya akan disajikan termasuk file di dalam folder disitu misalnya online store tadi ada di dalam data itu juga ditampilkan kemudian untuk memindahkan file itu bisa dengan move ya jadi di hadup bisa digunakan perintah hdfs kemudian dfs minus mv kita pindahkan online store dari folder data menjadi file store saja .csv di root nya kita pindahkan keluar kemudian misalnya kalau kita diminta menghapus satu data kita bisa menggunakan hdfs dfs minus rm remove nah yang kita mau remove apa apa disini adalah store .csv jadi misalnya kita diminta untuk menghapus satu data bisa menggunakan minus rm remove oke delete kalau mau kita cek nah tinggal data example desktop dan toko.csv disitu juga disajikan perintah untuk menghapus directory dengan rm minus r dari folder data misalnya folder data ini mau kita hapus beserta isinya jadi rm minus r oke folder data terhapus kalau misalnya kita cek hdfs dfs minus ls ya kemudian di baris ke 67 disitu ada beberapa perintah untuk melihat kemudian untuk replikasi itu bisa kita gunakan hdfs dfs kemudian minus set replikasi set rep saja 3 untuk toko.csv jadi di dalam penyimpanan hadup satu file itu bisa kita set replikasinya berapa gitu jadi dia akan nanti akan jadi nanti dia akan didistribusikan ke dalam storage nya hadup di hdfs nya dengan direplikasi sebanyak 3 kita bisa set mungkin ini tergantung dari berapa mesin yang kita gunakan kalau multi node semacam itu jadi setiap mesinnya nanti akan diberikan replikasi replikasinya dan diatur oleh hadup nya itu sendiri hanya saja kalau misalnya kita menggunakan hadup hanya menggunakan satu mesin saja kemudian kita replikasi 3 mungkin nanti efeknya tidak begitu signifikan dalam artian mesin 1 bekerja sendirian kita replikasi 3 mungkin storage nya akan lebih cepat penuh jadi kalau mau direplikasi ataupun setting setting yang semacam itu atau di wilayah itu mungkin kita ekspansi horizontalnya itu dilakukan dulu gitu ya kita coba set replikasi 3 nah replication sudah diset menjadi 3 untuk file toko oh iya untuk melihat filenya juga hdfs dfs minus tail disini untuk melihat isi di dalam filenya juga tapi tail itu kan ekor jadi yang akan ditunjukkan adalah bagian bawahnya saja di file colon yang kedua itu bicara tentang hive bisa kita coba disitu yang pertama kita diminta untuk membuat folder data dulu hdfs dfs kemudian mcdir kita buat folder data hdfs dfs minus copy filenya adalah toko.jsv ke dalam folder data kalau mau kita cek hdfs dfs minus ls biar tahu semuanya di dalam folder juga pakai minus r jadi ada toko.jsv di dalam folder data dan ada toko.jsv yang ada di luar ya kemudian kita coba mempraktekan hive anda bisa ketik hive disitu hive itu berhubungan dengan spark namun library spark yang disini dia tidak ditemukan tapi itu tidak menjadi masalah itu terjadi karena beda version dari spark yang harus terinstall di dalam hive di baris ke 10 itu adalah kita diminta untuk membuat tabel dan si toko csv itu akan kita load atau kita masukkan ke dalam tabel yang kita buat jadi maksudnya adalah semacam itu jadi kita buat tabelnya dulu create external table dengan nama tabel adalah toko kemudian struktur dari tabelnya dan terima 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 Kemudian di baris 12 itu adalah cara kita memasukkan file toko.csv ke dalam tabel yang akan kita buat. Terima kasih. Jadi selalu diakhiri dengan titik koma ya. Kita coba. File line 2 cannot recognize input near row format delimber in tabel row format specification. Kita masukkan lagi raw format delimited. Delimited ya. Bukan method tapi delimited field. Kita coba lagi. Nah, sudah dimasukkan. Hanya 2,5 detik. Nah, setelah kita masukkan ke dalam tabel, tabel yang sudah jadi tadi, itu bisa kita query dengan SQL gitu. Jadi, hive ini kan no SQL. Jadi, not only SQL. Tapi dengan perintah SQL juga kita bisa menampilkan. Misalnya dengan select bintang from toko. Kalau ini kita ekskusi, nanti semua datanya akan ditampilkan. Lebih baik Anda tambahin dengan limit misalnya 10 dulu ya. Jadi, 10 data nanti akan ditampilkan. Jangan lupa titik koma dan diekskusi. Jadi, 10 data akan ditampilkan. Mau 100 data atau 1000 data, kita coba tampilkan. 1000 data akan ditampilkan sama dia. Nah, 1000 data ditampilkan dalam 0,453 detik ya. Kemudian yang berikutnya, kita bisa menampilkan headernya. Misalnya dengan perintah set. Hive.cli print.header sama dengan true ya. Oke, coba kita ulangi lagi. 10 saja dengan headernya. Jadi, headernya akan ditunjukkan di situ. Kemudian, untuk tadi limit sudah kita gunakan ya. Mungkin kita mau menghitung misalnya, menghitung jumlah recordnya, con bintang from toko gitu ya. Itu juga bisa. dia akan menghitung jumlah barisnya, jumlah recordnya. Job running, dia pakai map reduce. Nah, di sini, bagian akhir di situ muncul 541, 910 record yang ada. Kemudian, yang lain kita bisa melihat struktur tabel dari toko dengan dash. Dash.c di sini juga bisa. Anda pakai describe juga bisa. Perintah SQL, semuanya bisa dilakukan dengan hive. Jadi, hive di sini bagaimana file-file data yang besar itu tadi bisa kita query juga gitu ya. Kemudian, baris ke-25 di situ menyesuaikan tipe data dan karakternya. Misalnya, di situ adalah membuat view. Kita bisa membuat view juga. Misalnya, create view, toko type, kemudian, as select file. Terima kasih. Oke, kita bisa select misalnya, select bintang from toko type ya. pakai limit 10. Nah, jadi di situ toko type invoice, kemudian stock code, kemudian quantity, dan price yang muncul. Di mana quantity-nya itu sudah berubah jadi integer, dan toko type price-nya tadi yang semula pakai koma, dia kita ubah jadi titik. dan kita casting menjadi double, apa, desimal ya. Gitu. Kemudian, perintah-perintah describe toko type untuk melihat struktur dari view kita tadi, itu juga bisa. Desk toko type muncul, di situ hanya ada 4 kolom saja ya. Kalau mau dihitung semuanya, harusnya jumlah datanya sama. from toko type 500 sekian tadi ya. Nah, 541, 910 data. Kalau misalnya hanya tertentu saja, misalnya select bintang from toko type where price-nya dia kurang dari 1 ya. Nanti akan disajikan data-data di mana yang price-nya itu kurang dari 1. Ternyata datanya ada banyak. kalau sabar ditunggu, kalau nggak sabar bisa ctrl-c ctrl-c dia akan keluar termasuk keluar dari hive-nya ya. Kalau mau masuk lagi, pakai hive lagi. di bagian berikutnya itu Anda diminta untuk membuat beberapa file mulai dari hal mulai dari baris ke 43 nano pegawai 1 itu membuat file kemudian kita isi file-nya dengan 3 data kemudian file kedua diisi 3 data juga kemudian kita diminta untuk membuat sebuah folder dua file tadi kita masukkan dalam folder pegawai kemudian kita juga diminta nanti membuat file dengan nama kota kemudian kemudian dimasukkan ke dalam folder kota tentunya kita buat folder kotanya dulu kemudian nanti pegawai dan kota itu kita buat tabelnya dan file-nya itu kita import ke dalam tabel yang kita buat di dalam hive Anda nanti bisa coba jadi si hive ini akan memasukkan semua data dalam satu folder terserah di dalam folder tadi itu ada satu file dua file tiga file nanti semuanya akan dimasukkan ke dalam tabel yang kita buat gitu ya di baris ke 89 itu kita buat tabelnya dan mengimpor dari file CSV-nya kemudian 97 kita buat tabel kotanya dan import dari folder kotanya dua tabel pegawai dan kota disini itu bisa di join bisa menggunakan group by juga pakai group aggregate bisa juga nantinya dibuat view juga jadi semua hal yang Anda ketahui terkait dengan perintah-perintah di dalam SQL itu semuanya bisa kita lakukan dengan hive tentunya hive disini membaca data-data CSV tadi ya yang sudah kita import ke dalam tabel yang kita buat di dalam hive itu sendiri kemudian kalau di file yang ketiga itu kita mencoba HBase tentunya kalau di hive ini kita harus keluar dulu kalau mau mencoba HBase kita keluar dengan exit jangan lupa titik koma kalau sudah keluar seperti ini Anda bisa jalankan perintah di dalam file yang ketiga jadi di file yang ketiga HBase itu kita akan mencoba menggunakan HBase dimulai dengan instalasi HBase disitu perintah-perintahnya mulai dari melihat file-nya kemudian kita coba instalasi dengan tar minus x z v f file HBase sudah ada di dalam mesin virtual kita tinggal dijalankan perintah itu saja jadi home hadup download semuanya ada di folder download kemudian kita jalankan server HBase nya start HBase SH semacam itu kemudian jalankan cell nya kemudian di dalam HBase itu kita bisa buat create table create user x nama tabelnya kemudian nanti file-nya adalah teman disitu kita bisa memasukkan data dengan menggunakan perintah put ke dalam tabel user x kemudian teman br1 teman id br1 itu adalah baris 1 kemudian teman id nya 1 baris berikutnya kita masukkan data yang kedua masih di baris 1 teman nama namanya amir jadi disini adalah teman kemudian field nya apa dan value nya apa kemudian kalau untuk menampilkan anda bisa menggunakan scan nama tabelnya tadi apa atau kalau hanya satu baris saja bisa menggunakan get disini menampilkan semua nama scan nama tabelnya user x kolom yang kita mau keluarkan adalah teman nama mengubah satu kota juga bisa dengan put jadi put bisa kita gunakan untuk memasukkan file atau put juga kita gunakan sebagai update juga jadi dia akan menimpa semacam itu disitu timestamp nya akan berubah juga kalau kita menggunakan scan user tabelnya tadi kalau ada yang sudah kita ubah timestamp nya dia akan berubah juga menghapus kemudian menghapus juga bisa kita lakukan disitu juga hapus semua baris juga bisa delete all kemudian kalau dicek lagi harusnya disini datanya akan habis semacam itu oke mungkin seperti itu nanti anda bisa download image dari virtual mesinnya hadup ubuntunya kemudian anda coba instalasi anda coba jalankan dan anda coba file-file yang ada di kulon itu bisa dicoba dipraktekkan jadi setidaknya disitu akan sedikit memberikan gambaran beberapa hal yang bisa dilakukan hadup dengan hive ataupun edge base dan beberapa perintah standar di dalam hadup seperti itu oke baik mungkin cukup seperti itu dulu untuk materi terkait dengan hadup nya ini juga hadup hive dan edge base oke terima kasih semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh